Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil amiyya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sawbihi ajma'in Ashadu an la ilaha illallah Wassaludu an la muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala muhammad Wa ala alihi muhammad Amma sallid ala ibrahim wa ala alihi wa barik ala muhammad Wa ala alihi muhammad Amma barok ala ibrahim wa ala alihi wa salladi Al-Fatihah 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 Yang kaya, yang miskin, yang bodoh, yang pintar, yang cantik, yang gagah. Semuanya bahan bakunya adalah pintu robin mimain dari tanah dan air. Oleh karena itu, kita tahu jati diri kita ini adalah makhluk yang paling hina. Dari segumpal darah, air, sperma orang tua kita. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala setelah itu dijadikan sebagai manusia lengkap dengan panjainlah dan akalnya. Kemudian Allah berfirman di dalam Al-Quran Surah Al-Waqarah. Apa itu fungsi manusia di dunia ini? Apa gunanya Allah menciptakan manusia di dunia ini? Manusia di dunia ini fungsinya adalah jahilun pilardi khalifah. Allah berkata kepada malaikat, kami akan menjadikan di muka bumi ini khalifah, yaitu manusia. Jadi kita sebagai khalifah, fungsi manusia di dunia, tugasnya adalah mengatur, memelihara dunia ini. Bukan untuk dirusak, tapi untuk dipestarikan dan dimanfaatkan. Janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi. Disungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang berbuat kerusakan. Jadi fungsi manusia di dunia ini adalah memelihara dan melestarikannya dan memakmurkannya. Kemudian timbul pertanyaan yang ketiga, apa tugas manusia hidup di dunia ini? Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Quran Surah Al-Dariyah. Dan tidaklah kami menjadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, untuk mengabdi, untuk menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tugas hidup manusia di dunia adalah ibadah, mengabdi, menyembah kepada Allah. Karena, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah yang wajib kita sembah setiap saat. Karena, kalau kita menyembah selain Allah, berarti kita berbuat sirik atau musrik, termasuk dosa yang paling besar. Yang keempat, pertanyaannya, apabila kita merenung setelah tugas hidup manusia beribadah, apa bekal hidup manusia di dunia ini? Oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sudah disiapkan bekalnya untuk beribadah. Di samping jiwa raga yang lengkap dengan panca indah dan akalnya, juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ialah Allah yang mencadikan untuk kamu segala macam yang ada di muka bumi ini, semuanya. Kemudian, Allah menciptakan langit, tujuh lapis langit. Jadi, bekal hidup manusia ini adalah alam semesta, bumi dan langit, dan segala isinya. Di dalamnya banyak, mulai dari air, udara, tumbuh-tumbuhan, binatang ternak, matahari, bulan, bintang, dan lain sebagainya. Itu bekal hidup untuk kita. Sudah disiapkan oleh Allah. Yang ke-6, setelah kita disiapkan bekal hidup oleh Allah, Apa pedoman hidup manusia? Sebab tadi manusia itu tugasnya beribadah, maka ada pedomannya. Pedoman hidup manusia, supaya jangan tersesat, di dalam hadis Rasulullah SAW, disebutkan, Taraktubikum Omra'en, kami telah meninggalkan dua pusaka. Apa yang dua pusaka itu? Jika kamu memegang teguh kepada dua pusaka itu, hantadilu abadak tidak akan tersesat selamanya. Itabawlah wa sunnata Rasulillah. Al-Quranul Karim dan hadis Rasulullah SAW. Jadi kita jangan mencari pedoman selain Al-Quran dan hadis. Sebab Al-Quran dan hadis ini merupakan wahyu Allah, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sampai kepada kita sebagai umatnya. Segala macam, ibadah yang berhubungan dengan ibadah Mahdoh dan Guar Mahdoh, sudah ada aturannya, diatur oleh Al-Quran dan diatur oleh hadis Rasulullah SAW. Kemudian, kita sudah punya pedoman hidup, siapa yang harus dicontoh hidup manusia? Itu pertanyaan yang ketujuh, siapa contoh hidup manusia di dunia ini? Al-Quran telah menjawab, lakodgana lakumpi Rasulullah iuswatun hasanah surat al-hajab. Sungguh telah anda untukku pada diri Rasul itu, suri telah dan contoh yang paling baik. Jadi contoh segala macam kehidupan, baik itu kehidupan diri, berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara, mulai makan, minum, tidur, dan lain sebagainya, sudah ada contohnya oleh Rasulullah SAW. Kita tidak usah mencari contoh, figur, selain Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ke delapan, siapa kawan hidup manusia? Hidup di dunia ini tidak bisa hidup sendiri. kita diciptakan oleh Allah SWT. Berbagai macam jenis, ada laki-laki, ada perempuan, berbagai macam agama, berbagai macam suku, budaya, bahasa, adat. Itu adalah kawan hidup kita. Siapa yang paling pokok kawan hidup kita sebagai orang Muslim? innamal mu'minu na'iwatun paslihu bain'ahwaikum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang mu'min itu adalah saudara kita. Meskipun bukan seturunan, bukan sekandung, tapi seagama dengan kita, mu'minin, mu'minat, itu adalah saudara-saudara kita. Itu adalah kawan-kawan kita. Selain kawan yang kesembilan, siapa lawan hidup manusia? Manusia itu lawannya hanya satu. Siapa inna saitana lakum adu mu'min? Sesungguhnya setan adalah musuh yang jelas bagi kalian. Jadi, musuh kita adalah setan. Setan ini yang selalu menggoda, merayu, mengganggu, menghalang-halangi untuk beribadah. Setan mengajaknya kepada perbuatan buruk. Janganlah diikuti, sebab itu lawan kita yang harus dihindarkan, dijauhi. Malah kita berkata, Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Yang terakhir, yang kesepuluh, manusia itu nanti akan kembali, akan pulang kemana? Kembalinya adalah ke alam akhirat. Kedua tempat, ada yang disebut canah surga. Dan ada yang disebut nar, yaitu neraka. Tergantung amal perbuatan, amal-amal sekarang, waktu hidup di dunia. Kalau amalnya, banyak amal soleh, insya Allah, jadi ahli surga. Kalau di dunianya, tidak beribadah, dan amalnya amal buruk, itu pasti akan menjadi ahli neraka, na'udhuwillahimendalik. Sedangkan di surga, penuh dengan kenimatan dan kesenangan. Sedangkan di neraka, penuh dengan kesusahan dan siksaan, na'udhuwillahimendalik. Mudah-mudahan, kita semua meninggal dalam keadaan Rasulullah Timah. Dan mudah-mudahan, kita semua menjadi ahli surga. yang diredoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rombana, atina bin dunia sana, wabilahiratia sana, wakilah da'banal, subhanahu wa rahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.